Intro Sejak dideklarasikan menjadi bakal calon presiden elektabilitas Anies Baswedan terus merosot jika dibandingkan dua capres lainnya yakni Prabowo dan Ganjar Pranowo Hal ini membuat beberapa partai pengusungnya yakni Demokrat dan PKS menjadi goyah Untuk itu Partai Demokrat berencana untuk melakukan evaluasi terhadap Anies Baswedan Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief Menurutnya merosotnya elektabilitas Anies Baswedan karena belum juga mengumumkan nama cawapres pendampingnya Padahal beberapa nama calon wapres sudah banyak bermunculan Dikutul dari kompas.com evaluasi akan dilakukan terkait percepatan deklarasi cawapres Usulan evaluasi akan disampaikan kepada koalisi perubahan dalam waktu dekat Diketahui sejauh ini ada tiga nama yang dinilai cukup potensial untuk menjadi pendamping Anies Mereka adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parwansa Dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI Tiga nama itu diusulkan oleh masing-masing parpol pengusung Anies di koalisi perubahan Yakni Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya